kalau seperti ini terbalik nanti mesinnya macet gak bisa muter halo teman teman jumpa lagi di channel hari jam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman kali ini saya mendapatkan pasien mesin obras dimana mesin obras ini tiang lopornya itu goyang ke atas bawah sepertinya tidak nyangkut lagi dengan angka 8 kemungkinan besar ini angka 8 nya akan diganti bagaimana prosesnya pegantian angka 8 atau memperbaikin obras ini mari ikuti video ini dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe kami silakan untuk subscribe terlebih dahulu di bawah sini agar tidak ketinggalan info-info yang akan kita berikan pada video-video berikutnya oke tidak panjang dan lebar lagi kita langsung kita perbaikin oke teman teman inilah mesin yang akan kita perbaikin pada kali ini ini permasalahannya ini permasalahannya obras ini adalah ini teman teman apa teman tiang lopernya ya tidak tahu lepas atau patah ini kalau di puter ini tiang lopernya tidak bergerak tidak bergerak kita bisa di oke kalau gitu kita bukanya dari bawah ya sebelum dibuka sebaiknya minyaknya kita buang dulu ya oke teman teman minyaknya sudah saya tidak bocorin atau keluarkan ya kita bisa untuk dingin seperti ini ya untuk memeriksa sebelah dalam dan sebelah bawahnya kita menggunakan kunci L membukanya setelah dibuka bautnya kita tinggal tarik ya seperti apakah di dalam sini ini permasalahannya teman teman permasalahannya adalah angka 8nya ya sepertinya angka 8nya ada disini tuh tanannya disini bautnya ya sampai lepas semua begini ya masalah pertamanya tadinya bautnya ini patah gitu ya patah sebelah lalu copot gitu ya oke kalau gitu kita perhatikan yang di dalam sini yang sebelahnya ya angka 8 sebelahnya nah disini ada tapi teman teman sebaiknya kalau kita membuka angka 8 ini lopernya sebaiknya kita copot terlebih dahulu ya supaya kita lalu kuasa untuk memutarnya kalau gak dicopot lopernya misalnya waktu kita mencoba nanti belum pas ukurannya mentok gitu kita copot terlebih dahulu lopernya kecilnya ya oke kita lanjutkan memperbaikin angka 8 disini teman teman bautnya patah ya angka 8nya tuh bautnya patah di dalam karena karena patahan bautnya ini udah susah ya terlalu susah kita akalin sebaiknya kita ganti saja angka 8nya yang baru ya begitu kita copot aja yang lama ini kita ganti yang baru nah ini angka 8nya teman teman permasalahannya kenapa kita ganti ya ini teman teman ini bautnya patah jadi gak bisa copot lagi bisa copot ya susah ngepot ya angka 8 sudah parah ini oke teman teman ini angka 8 baru seperti ini ya kita belum buka angka 8nya sebelum kita pasang angka 8nya kita terlebih dahulu ukur ya samakan panjangnya takutnya gak pas ya kalau kita udah pasin begini tipenya udah sama ya ini angka 8 tuh ada tandanya teman teman waktu masangnya nanti kita harus temukan ini sebentar saya copot dulu supaya kelihatan ya jelas baiklah ini angka 8nya kita copot bautnya ya teman teman tadi begini ya disini ada ada tandanya ya tandanya kita harus kita temukan di saat kita memasangnya nanti kalau begini dia salah ya kalau begini salah yang benar adalah tanda ketemu tanda oke kita langsung pasang kita langsung praktek jadi kita masangnya seperti ini nah terus satu lagi teman teman kita masangnya seperti ini ya nanti ya kira-kira nah terus ini ya ini lubang ini kan memanjang ya sedangkan yang ini kecil ya nah untuk yang memanjang ini kita seperti ini ya kita usahakan sebelah asnya kita posisinya itu berada di sebelah asnya bukan di ujung sini ya disininya nih nah ini seperti ini kalau seperti ini terbalik nanti mesinnya macet gak bisa muter nah seperti ini oke kita lanjutkan kita pasang untuk memasang angka 8 ini kita memasangnya yang sebelah dalam dulu ya yang ini kan gede ini kecil ini gede yang gede dulu nah posisinya seperti ini ya yang lubang panjang tadi seperti ini kita masukkan seperti ini ini sebelah bawah ya tadi ya seperti ini ya baiklah kita masukkan pakai pingset ya kita menggunakan pingset kita jepit seperti ini ini tandanya sebelah bawah seperti ini kita kencangkan sedikit dulu ya jangan terlalu kencang dulu yang penting bautnya sudah masuk aja lalu kita lanjutkan dengan baut satu lagi kita bisa lepas itu ya karena bautnya sudah melengket kita lanjutkan baut yang keduanya atau yang sebelahnya apabila bautnya dua-duanya sudah masuk kita boleh kencangkan ya sekencang mungkin ya lebih kencang lebih bagus ya teman-teman setelah dikencangin kita balik seperti ini lalu kita lanjutkan pasang penutup atas ya kita boleh dikasih minyak agar lebih lancar ingat tandanya jangan sampai ini tandanya sebelah bawah ya kita lihat disini ini ya tandanya sebelah bawah taruh seperti ini oke kita pasang bautnya jadi teman-teman kalau bertanya oh masang angka 8 susah ya memang susah ya teman-teman masang angka 8 itu memang susah kita juga mesti lihatin benar-benar tidak boleh terbalik harus benar-benar pas dan press gitu ya jangkan lagi maka dari itu teman-teman perhatikan video videonya jangan di skip ya biar teman-teman paham kita pasang lagi disini kita luruskan oke kita luruskan baru kita kencangkan kencangkannya jangan satu-satu ya jadi kita usahakan sedikit kanan sedikit kiri sedikit kanan sedikit kiri gitu ya dikit-dikit gitu ya terakhirnya kita kencangkan mati benar-benar mati benar-benar kencang maksudnya kita maksimalkan saya kasih bakobeng disini untuk menahan angka lapangnya biar enggak ikut muter disaat mencangkan bautnya oke sudah sangat kencang lalu kita pasangkan ini kita periksa terlebih dahulu ya apa masih layak apa enggak ini sepertinya masih layak kita langsung pasang seperti ini dan kita bautnya juga kita periksa ya sepertinya enggak layak lagi kita ganti bautnya oke teman-teman angka lapangnya sudah dipasang sekarang kita kita tinggal pasang benangnya ini mesinnya sudah dipasangin benang kita langsung coba test testing mantap terima kasih terima kasih mohon maaf kalau ada salah kata saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih